Pemirsa, beginilah kondisi Dehatsu Grand Mag warna hitam, usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jember, Banyuangi, tepatnya masuk desa Kaligondo kecamatan Genteng pada Rabu sore. Mobil dengan muatan pupuk ini sempat terprosek ke dalam parit setinggi 1 meter lebih dan membuat sebagian muatan berceceran di lokasi kejadian. Mobil Bernopol P9015VI diketahui membawa satu orang sopir serta satu orang penumpang bernama Mamat Irfan serta Yono, warga Wonerjo Desa Kalibarwetan Kalibaru. Beruntung keduanya masih bisa menyelamatkan diri dan saat ini masih mendapatkan perawatan di unit gawat darurat RS Ude Genteng. Kecelakaan ini sempat membuat arus kendaraan dari dan menuju Banyuangi sedikit terhambat. Proses evakuasi pun sempat tertahan beberapa jam, lantaran harus menggunakan bantuan mobil derek untuk mengangkut badan kendaraan dari dalam parit. Dari keterangan salah seorang saksi mata, kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah timur, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Karena jalur menikung tajam, sang sopir tidak bisa mengendalikan laju mobil hingga akhirnya terguling dan terprosok ke dalam parit. Saat kejadian, kondisi jalan sepi, sehingga tidak sampai menabrak kendaraan lain yang berada di jalur berlawanan arah. Beberapa warga dibantu pengendara yang melintas berusaha mengevakuasi kedua korban dari dalam mobil. Melaju kecepatan tinggi, gak tahu tiba-tiba langsung berbelok alat dan balik. Pak, timur ke barat. Timur ke barat, ya. Kalau yang nolong itu orang-orang jalan itu, Mas. Yang saya lihat itu, yang kepalanya, kernetnya mungkin itu. Apa, kepalanya bocor. Bocor, ya. Kalau sepertinya, gak sadarkan diri, langsung dibawa ke rumah sakit. Kejadian jam berapa itu? Sekitar setengah tiga. Sementara itu, dari data di lapangan sebelum mengalami kecelakaan tunggal, mobil sempat menabrak salah satu pengendara motor yang berada 100 meter dari lokasi kejadian. Lantaran takut dan diduga hendak melarikan diri, sopir lalu kabur dan melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Beberapa warga sempat melakukan pengejaran kepada pick-up tersebut. Namun, langkah mereka terhenti setelah mengetahui mobil pick-up yang mereka kejar terguling dan terprosok ke dalam parit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto Banyuwangi 1 TV melaporkan. Jawa Timur, Eko Purwanto Banyuwangi 1 TV melaporkan.